Di episode sebelumnya kita berhasil bertahan hidup di Ocean Only ini selama 2000 hari Tapi kali ini kita akan lanjutkan sampai 2100 hari Ya tapi sebelum itu jangan lupa kasih aku kekuatan subscribe dan lonceng ajaib Supaya kalian tetap menjadi kapten sejati di channel ini Selamat datang semuanya di 2100 hari Minecraft Ocean Only Kisah ini dimulai dari hari 2000 aku melanjutkan episode yang kemarin Dimana aku mengikuti salah satu subscribernya aku si Dendy Aku mengikuti dia diam-diam di Nether Karena dia sudah beberapa hari tidak mengikuti aku gitu ya kan Akhirnya aku penasaran dia tiba-tiba membuat jalan sesuatu aneh gitu ya kan Akhirnya aku ikuti jalan itu dan ternyata jalan itu menunjukkan ke sesuatu yang sangat epic disini Ya ternyata si Dendy ini membuat ruangan rahasia Diam-diam dia membuat beberapa hari Ruangannya sangat menarik Meskipun pintunya sangat mengerikan Aku pun langsung bergegas untuk datangi si Dendy Aku tanyakan dia ternyata diam-diam dia akan membuat proyek yang sangat besar gitu Dan si Dendy juga membuat lorong yang sangat epic disini Katanya lorong ini yang akan mengantarkan kita ke proyek besarnya si Dendy ini Sampai pada akhirnya aku diizinkan sama si Dendy untuk melihat proyek besarnya si Dendy Akhirnya Wait a minute Eh kenapa jalannya ada lava lagi No Oh my goodness Eh Den 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 Ini jalannya kemana Den Ke sini ke sini Captain Ke sini ke sini Bentar bentar Den bentar Ini kamu bikin jalan kenapa kayak gini Den aku mau mati Den Aku juga mbak Oh udah hampir Bentar bentar ini dijalannya kemana nih Ke sini Kok udah ada relnya ini Udah deket kok Deket? Iya Serius? Iya serius serius Aku pun terus melewati gang yang gak jelas gitu Ya aku juga gak tau Dendy kenapa kok bisa bikin kayak gini gitu Dan sepertinya nampaknya proyeknya itu sangat besar Karena dia membuat lorongnya itu jauh banget dari kerajaannya aku sendiri Eh Den 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 Iya ya Captain Captain Ini BTW Den Ini kok gak nyampe-nyampe Den Jauh banget Den Enggak Dikit lagi ada tangga di depan tuh Ada tangga? Iya Ini BTW kamu kok gak pake rail aja coy Aduh iron Sebenarnya itu dapet dari mana Captain Iron? Oh iya sih aku gak punya farm iron juga Gak apa-apa lah Biar sihat Kapan lagi kan olahraga? Ayo sih Ayo Captain Iya iya juga sih Ayo Ayo itu di depan Sampai pada akhirnya Setelah 100 tahun masehi Akhirnya aku pun sampai ke portal yang Den dimaksud Ya aku gak pernah buat portal ini Oh my god What is this man? Ini apa Den? Selamat datang Captain di pulau pribadiku Pulau pribadi? Oh my god Ternyata selama ini kamu bikin ini Den Iya Captain Berhari-hari kamu gak pengen ikut aku waktu itu Ternyata kamu bikin ini berhari-hari Iya Captain Oh my god Btw kamu bangun ini semua sendiri Den Enggak Captain Ada temenku disana Nanti aku anter Mana? Itu disana Ya ternyata beberapa hari terakhir Dendy gak ikut aku ngebuhil-buhil di kerajaan Ternyata ini yang dikerjakan Dendy Dendy ternyata membuat pulau buatan gitu Dan dia ternyata juga tidak sendirian Si Dendy diam-diam manggil temannya Untuk membuat pulau buatan ini Akhirnya aku pun mencoba untuk Nongkrong juga di pulau sini sih Aku mancing dan malam-malamnya juga bakar beberapa ikan Hasil mancing kami bertiga tadi Kebesokan harinya aku pun memandangi rumahnya si Dendy di pulau buatannya Ya sepertinya terlihat burik si bangunan-bangunannya si Dendy ini Sepertinya Dendy gak tau ngebangun gitu Gak tau ngebuhil gitu Akhirnya aku kali ini punya ide Aduh kapten ngapain Kapten itu kan rumah aku kapten Tenang saja tenang saja Aduh Eh dengerin dulu Dengerin dulu kapten Jadi kita ini disini nanti akan merenovasi pulau ini Katanya mau direnovasi nih Yaudah yaudah oke Misi kita kali ini adalah merenovasi pulau ini kan Oke harus lebih bagus ini harusnya ini Oke sekalian kita ini ya Bawa Ocean Monumen ke atas sini ya Asik Oke let's go Ya rencanaku kali ini bersama para kapten Adalah merenovasi pulaunya si Dendy ini Pulau buatannya si Dendy itu terlihat burik banget gitu ya Kan bangunannya cuma ada satu dan gresang banget Dan aku pun sama para kapten langsung pergi ke kerajaannya aku Untuk menebang-nebang beberapa pohon Dan ambil beberapa aplikasi bibit Untuk aku tanam di pulau pribadinya si Dendy nantinya Dan aku pun tak lupa harus tanam kembali bibit-bibit ini di kerajaannya aku Supaya kerajaannya aku tetap hijau Setelah mencari beberapa kayu dan beberapa aplikasi bibit Aku pun langsung pergi ke tempat mining untuk mencari bebatuan Supaya nanti bisa mendekorasi pulau buatannya si Dendy Setelah beberapa abad masehi mencari bahan di kerajaan Aku pun kembali ke nether untuk pergi ke portalnya stronghold Karena aku akan pergi ke tempatnya farm pasir-pasirku ini Karena aku membutuhkan banyak pasir untuk mendekorasi pulau buatannya si Dendy nantinya Setelah menambang pasir-pasir kali ini aku pergi ke tempat miningnya Akut dulu Dimana aku mau membutuhkan banyak tanah kali ini Karena membuat pulau itu butuh banyak tanah juga Supaya aku bisa menghijaukan pulau buatannya si Dendy nantinya Karena hari sudah malam kami akan melanjutkan di esok harinya Dan di bagian cerah aku pun langsung pergi ke atas kerajaan Untuk pergi ke pertanian di atas pohonnya aku Untuk persediaan makanan Dan aku pun langsung kembali ke nether untuk pergi ke pulau buatannya si Dendy Karena kali ini aku sama para kapten akan langsung merenovasi bagian dasarnya pulau ini terlebih dahulu Let's go Karena pohon adalah paru-paru dunia Kami juga tidak lupa harus menanam beberapa pohon di pulau yang sangat epic ini Let's go Dan kami juga seneng banget Karena pulau ini langsung didatangi sama Pak Joko Gendil sama sahabatnya Tapi karena Pak Joko Gendil gak bawa apa-apa kami pun langsung usir Ya karena dia gak berguna Di hari ke-2034 ini aku diajak ke suatu tempat sama si Dendy Katanya si Dendy masih ada satu proyek yang belum dikasih tau ke aku Ya katanya epic banget Dan ternyata si Dendy sama si Aklil ini sudah menguras salah satu Ocean Monument di sekitar pulau buatannya si Dendy ini Ya dan memang rencananya Ocean Monument ini akan dipindahkan ke pulau buatannya si Dendy katanya Dan kami pun langsung bergegas untuk mengambil sedikit demi sedikit blok di Ocean Monument ini untuk kita pindahkan ke pulau buatan Let's go Setelah beberapa abad masehi kami pun langsung kembali ke pulau buatan Dan kami langsung akan membuat fondasi Ocean Monumentnya terlebih dahulu Let's go Terima kasih sudah menonton Dan setelah ribuan abad masehi akhirnya Kami pun bertiga selesai membuat fondasinya Ocean Monument ini Ya ini masih baru fondasinya Belum kerajaannya Otomatis kami membutuhkan banyak sekali blok Ocean Monument Ya karena kami kehabisan blok Ocean Monument Jadi aku sama para kapten harus mencari Ocean Monument lagi dan menguras lagi Ya otomatis aku membutuhkan banyak sekali stalker lagi Akhirnya kami memutuskan untuk pergi ke NCT lagi Kami pergi ke portal dan aku pergi ke kerajaan Ocean Monument ketiga ku yang ada di DN Aku pergi ke portal NCT dan kami pun bertiga langsung pergi ke NCT untuk mencari beberapa stalker-stalker jelek lagi Aku pun langsung mencari beberapa stalker Let's go Setelah beberapa hari di NCT aku pun langsung kembali ke kerajaan untuk panen beberapa wortel Untuk persediaan makanan gitu Karena kami kali ini akan merenovasi dan membangun kerajaan di atas pulau buatannya si Dendy ini Ya kali ini aku bertiga harus mencari Ocean Monument lagi untuk kami kuras lagi dan ambil bloknya Aku pikir ini akan lama dan ternyata aku gak nyangka Ternyata di dekatnya pulau buatannya Dendy ada Ocean Monument Ya dan ini sangat epic banget Dan berapa pikir panjang kami bertiga langsung menyiapkan diri untuk mengurasnya Pertama-tama mari kita cari bahannya terlebih dahulu Let's go Karena hari sudah malam kami pun langsung pergi tidur di kerajaannya aku Aku pun langsung kembali ke portal untuk langsung menguras Ocean Monument di dekat pulau buatannya si Dendy Let's go Terima kasih sudah menonton! Dan akhirnya setelah mendapatkan lagi banyak blok Ocean Monument Kami pun kembali ke pulau buatannya Dendy dan melanjutkan proyek besarnya si Dendy ini Ya kami akan melanjutkan untuk membuat kerajaan di atas fondasinya Let's go! Wih keren keren den keren den Ini BTW Aklil mana? Kamu dibantu Aklil kayaknya? Enggak, Aklil di bawah tadi Di bawah? Wih, 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 Kapten, Kapten Wih, itu Aklil Di bawah banyak orang kayaknya yang mau tawuran tuh Hah? Iya, di bawah banyak orang Siapa nih tawuran? Tawuran? Ayo coba lihat, coba lihat Sini, sini, sini Orang siapa, Kleil? Ayo sini, cek dulu, Kapten Di mana, di mana? Di bawah? Di sini, di bawah Tawuran apa sih? Mana, Kleil? Kelihatan nggak sih? Mana? Oh my god Oh, gelap Ada apa sih? Ini bukan tawuran coy Ini mobs Itu banyak, Kapten Kleil, kamu kok udah dikasih lampu, Kleil? Iya Kamu udah nyuruh, Kapten Oh my god Ya, aku baru sadar Ternyata di dalam kerajaan sini Lupa ada dikasih penerangan bagian bawahnya Dan akhirnya jadi farm XP di sini Dan, kamu badannya kenapa, Den? Hah? Badanku? Kenapa badanku? Oh, tadi aku buntur ini Aku buntur? Iya Oh, iya sih Biar sehat ya Lumayan Dan kali ini kami pun bagi tugas Aklil sama si Dendy Melanjutkan pembangunan di pulau buatannya Dan aku kembali ke kerajaan Untuk mengambil beberapa besi Untuk membuat dan memanggil pasukan Iron Man Ya, kali ini aku akan memanggil pasukan Iron Man Untuk aku taruh di pulau buatannya si Dendy Tak lupa, aku harus bakar beberapa biji-biji kers besi Dan aku mengambil beberapa pumpkin Untuk kepalanya si Iron Man-nya nantinya Dan setelah bahan terkumpul Aku pun kembali ke Nether Dan pergi ke portalnya si pulau buatannya si Dendy Sesampainya di pulau buatannya Dendy Sudah tidak terasa Ternyata progres pulau buatan ini Sudah lumayan besar banget Ya, rumah-rumah sudah mulai ada Dan si Aklil juga membuat kapal perang disini Ya, terlihat mulai epic pulau buatan ini Tapi tugas kita kali ini masih belum selesai Karena para Jamed dan Genji masih ada di dalam Aku pun langsung perang sama para kapten Let's go Oh, yang lain ikut perang Kamu diem disini sembunyi Dasar penakut Dan akhirnya pulau buatannya si Dendy ini Sudah hampir selesai Tinggal lantainya disini Ya, masih ada beberapa yang tidak dikasih lantai Untuk lantai-lantainya kita akan kasih beberapa macam bebatuan Ya, kami pun langsung mening-mening di dalam laut Daripada kita kembali ke kerajaan Jauh banget Kami pun langsung bikin tempat mening sendiri Di dekat pulaunya si Dendy ini Ya, kami pergi ke dasar laut Dan ini agak susah sih Kami pun langsung bikin lobang Dan akhirnya kami bisa bikin goa di dalam laut Ya, kami pun langsung bikin tempat mening Dan kami pun langsung pasang bebatu-batu ini Di lantainya pulau buatannya si Dendy Let's go Kapten, kapten Kayaknya ada kucing berenang, kapten Hah, kucing? Iya Kucing? Iya, ini aku lagi sambil mancing nih Mana-mana kamu, Cle? Sini-sini Rumah dekat kapal Mana-mana? Oh, itu Itu bukan kucing, coy Apa, kapten? Wait a minute Kalau itu aku kaget banget Selama episode 2000 hari lebih Di Ocean Monument ini Aku tidak pernah menemukan hewan ini Ya, ternyata hewan ini Muncul saat aku membuat pulau buatannya si Dendy ini Karena hewan ini sangat langka di Ocean Onlyku Aku pun langsung ikat dia disini Ya, mungkin dia akan menjadi penjaga Di pulau buatannya si Dendy ini Dan aku sama para kapten punya ide Supaya Foxnya gak sendirian Sekalian kami akan memanggil Para penduduk atau villager Ke pulau buatannya si Dendy Aku pun sama para kapten langsung bergegas Untuk pergi ke kerajaannya aku Untuk mengambil beberapa villager Yang pengangguran di kerajaannya aku Aku pun langsung pergi ke desa Dan aku pun langsung tangkap dia Pakai perahu satu persatu Ya, aku ambil yang pengangguran Yang dia gak kerja gitu Dan kami pun langsung mengirimkan Satu persatu lewat jalur laut Meskipun lama, tapi gak apa-apa Yang penting pulau buatannya rame banyak orangnya Let's go Dan akhirnya kami pun sampai di pulau buatan Bersama para penduduk disini Ini adalah para penduduk pertama Yang tinggal di pulau buatan Di Ocean Only Q ini Ya, ini adalah penduduk-penduduk yang sangat epic Dan akhirnya kami pun berhasil menyelesaikan Di hari ke-2100 Di Ocean Only Q ini Kira-kira Di episode selanjutnya Kita akan membuat apa lagi Sama para kapten Ya, ini akan menjadi episode yang sangat panjang This is unbreakable We survive everyone Cause we're indestructible You and I, you and I, you and I Been fighting all my life with broken shield I find I couldn't melt this all still This is unbreakable You and I, you and I, you and I We're unbreakable We're unbreakable We're unbreakable Lying in the pen right next to you Making me forget what I've been through Making me forget what I've been through Now I can see the light This is unbreakable This is unbreakable This is unbreakable We'll survive everyone Cause we're indestructible You and I, you and I, you and I Been fighting all my life with broken shield I find I couldn't melt this all still This is unbreakable This is unbreakable You and I, you and I, you and I We're unbreakable We're unbreakable We're unbreakable We're unbreakable We're unbreakable You and I, you and I We're unbreakable